Oh hahaha 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 tapi gua ga enak nih kalo begini ah engga tuh emosi aduh lagi pada ngapain disini dong kamu ngomong lagi pada ngapain hehehe ayang bukan ayang yang ini gua mah ngobrol ngobrol kalo mau ngobrol ini di dalem dong jangan di luar gini ga enak kan tadi yang engga ada yaudah ya masuk 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 sini 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 eh disini aja itu kotor sini sini pak kotor itu buat kamu kamu teh yee kalo yang bayar mau jajan disitu kamu kan mau ngobrol sini aja kalo mau ngomong mah kenapa yang gratis disini Menang-mentang saya bukan bupati, saya tidak ngasih uang, saya duduknya di bawah. Gak ada yang ngasih uang. Hah? Eh? SOSO itu milik bersama dan milik masyarakat semua lah. Jangan mentang-mentang ini SOSO nih. Kenapa kalau kemarin-kemarin bupati duduk disitu? Saya harus disini. Kenapa emangnya? Eh, Pak, ini kan mau ngobrol. Ngobrol santai kan? Santai ya disini, Pak. Terus emang bapak. Kalau disana kamu gak bakalan kuat loh. Itu kursi panas sih? Bukan, bukan masalah kursi panas, itu kursi cicilan. Oh, gak bakalan kuat nyicil. Jadi kalau kita duduk disana ikut nyicil. Gak usah disini aja kalau gitu ya. Bukan apa-apa. Gak kamu kenapa? Ini kelihatan sedih begini, kenapa kamu? Sedih emosi saya ini nih. Sedih sama teman saya. Sedih gimana? Emosi apa sedih? Emosi bukan sedih. Buset, gue nggak bisa ngebedain ya mana emosi, mana sedih. Yang jelas muka itu, kalau sedih-sedih kalau emosi-emosi. Gitu. Emosi gimana muka saya emang begini muka saya? Kenapa emang tonton ini kenapa, kenapa? Ah, dengan kenapa-kenapa lah gak bisa nolongin, Mas. Jadi gini, si Ajunte baru jadian katanya sama si Ayang. Ayang Andriono? Iya. Ya, nih. Terus gimana? Ya, lagi pacaran. Udah jadian katanya. Udah jadian. Terus, tiba-tiba sekarang lagi jalan sama si Yujeng. Jalan sama si Yujeng? Iya. Aduh! Ini baru nih, ini harus duduk ini ngomongnya. Jadi tiba. Gimana nggak jelas gitu? Ini bukan nggak jelas kamu tanya. Ini permasalahannya serius. Serius? Kalau saya dengar seperti ini, ini permasalahan serius. Iya. Karena pacar kamu, ya saya lagi jalan sama Ayang nih. Ayang Andriani. Ayang Andriani. Sekarang jalan sama si Yujeng. Sama si Yujeng. Sama si Yujeng. Kok jadi takutnya pindah lagi ke situ? Setiap paget pindah? Iya nggak. Saya mau cerita bener ini. Begini. Kalau gitu, Jun. Berarti kalau begitu bener si Yujeng itu pagar makan tanaman. Iya. Ya iyalah. Temen sendiri udah akrab apa-apa sama saya bareng. Iya. Udah pagar sama patok-patok yang dimakan si Yujeng. Pagar makan tanaman. Iya. Cuman nggak tahu gerbangnya itu yang mana sebenarnya ya. Maksudnya? Pagar makan tanaman. Aina orang pun ayah pagar pasti ayah tanaman. Iya. Ayah gerbangnya asumlah kemana. Tidak mungkin. Wah. Ini berarti ayah gerbang. Nah apa yang menyebabkan tahu kamu kalau misalkan ayang jalan sama Yujeng itu apa? Bukti pak. Ini mah begini. Ceweknya yang nggak bener. Kesana mau kesini mau. Kalau dia udah... Bukan nggak bener kalau ayah gitu. Tapi nggak pasti. Iya. 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 Oke oke. Untuk masalah ini mungkin saya kurang tahu tapi bapak yang lebih tahu. Tapi tidak apa-apa. Kan kamu yang marah sebenarnya. Mana coba lihat buktinya kalau misalkan ayang itu bener-bener. Mana coba lihat. Coba lihat. Astagfirullahaladzim. Oh. Mohon maaf sekali lagi ya. Allah ilah. Ini. Begini pak caranya. Waduh. Nah itu. Sekali lagi yuk. Bentar 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 bentar. Siap 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 yuk. Yuk yuk. Satu. Dua. Tiga. Ya. Waduh. Wah bagus. Pas. Kok udah. Ini pak. Kan. Waduh baru kedepan ini belum waduh. Gigi udah kedepan gimana ini. Gigi udah dari sononya pak. Oh ya dari sononya itu. Udah dari sononya gigi mah kedepan. Ya udah. Bagaimana pak kalau begitu pak. Bapak bisa merasakan kan. Duduk aja dulu. Biar ini saya. Ini saya harus atasi juga. Ya. Saya selaku. Kalau ini kan kamu. Anak buat temen saya nih ya. Iya. Kamu. Pas sahabat-sahabat temen saya Sule. Saya akan ikut. Sakit hati kalau misalkan kalian seperti begini. Tolong diberesin. Edo. Cedoh mana coba coba. Ya udah. Saya suruh anak. Cewa saya begini mas. Cewa. Bukan mas. Hei. Nih liat nih. Hei. Nih liat nih. Kelihatan gak? Hei. Coba nih liat nih. Kelihatan gak? Hei. Pantesan lah. Kamu mati banget nih. Mana itu buka anaknya. Yang ini pak. Ayah nahan jilakan aja orang Abi. Nih liat. Wow. Yuseng. Ya. Sudah pagar makan tanaman. Halus. Hei. Si iya. Hei. Iya di rumah iya. Yuseng. Sudah pagar. Berani-berani. Ini. Makan apa. Ngerapur pacarnya orang. Yuseng. Yuseng. Kamu hari sempe. Sekarang udah. Gak apa-apa. Gak harus nyiapin. Kopi. Ya ya ya. Begini. Gak usah harus nyiapin kopi. Yang penting ini. Saya kasihan sama Ajun. Selidiki. Ya sama Anton ini. Tolong diselidiki. Ece panggil Yuseng sama Ayang. Ya. Biar nunggu di taman. Nanti kamu kita ke taman. Ini harus diluruskan nih. Jadi saya kemana sekarang. Takutnya salah juga. Kan sekarang itu banyak yang namanya hoax. Betul. Ah ini mah yakin pak. Enggak. Bukan ini mah. Ini foto loh pak. Bentar dulu. Jangan dulu marah. Takutnya ini hoax. Ya. Jadi kita harus luruskan. Dan harus cari kebenarannya. Sekarang juga. Dijuakan dia. Dijuakan. Lain ini. Lain ini. Ah. Bener. Bener. Kalau Ayang. Tidak mau. Nih. Sapi gelong-gelongan kawin. Eh. Jangan main mulung-muntah aja. Ini dulu harus lurus dulu dipermasalahan. Ya udah tuh. Pokoknya ini. Takutnya hoax ya. Tolong si Edo. Bilangin sama Yuseng dan Ayang. Bilang suruh tunggu di taman. Nanti kita kesana. Enggak. Sekarang juga. Jangan dilama-lamain. Tapi saya mah ada perlu dulu ya. Saya mah mau pergi dulu ke kota dulu. Kamu mau kemana? Mau pergi dulu. Kan kamu ini yang ngasih tau masalah fotonya. Kan dia pacarnya. Saya mah cuma dikasih fotonya doang. Ya udah. Kamu sama saya aja pergi yuk. Pokoknya bilang ke Yuseng sama Ayang. Ya udah. Saya tungguin. Ini masalahnya jadi pertengkaran antara keluarga dong kalau begini. Saya mah maafin dulu ya. Selamat sepeda di sini Coya. Justru saya mah heran nih. Saya itu selalu 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 netizen itu ngebully gitu. Tiap saya nge-upload di Instagram. Wah ini kayak Rizky Bilar katanya. Lester. Lester. Saya juga heran. Aduh jangan membuli seperti ini. Saya jadi gak enak hati. Gak enak hati itu fitnah. Iya apalagi sekarang nih. Sekarang tuh lagi nyebar tentang kita berdua. Oh ya? Kamu tekan pacar si Ajun kan? Nah sementara orang-orang yang kanyatnya kita itu berbuat yang tidak seronok. Oh ternyata 19 detik itu amat sangat berharga ya? Hah? 19 detik? Eh 19 detik. Foto ya bukan video. Itu ini mah bukan video. Lupa. Lupa gak di sensor. Eh. Bukan ya bukan video. Ini mah foto kita itu sudah menyebar ke orang-orang. Kalau saya itu sebagai temannya Ajun. Ngerebut Ajun. Ngerebut Ajun. Ngerebut Ajun. Ngerebut Ajun. Ngerebut ayang dari si Ajun. Nah saya itu menghargai pertemanan. Pertemanan. Walaupun si Ajun memang begitu. Oh cepat. Saya tetap menghargai. Kamu tekan baru jadian. Berapa harganya? Eh bukan harganya kayak berat begitu. Kamu tekan. Sebagai teman yang baik. Betul. Merasakan. Betul. Apa yang lagi dirasakan. Benar. Hatinya seperti itu. Betul. Masa saya apa istilahnya makan teman sendiri gak bisa. Tidak. Saya memang setia terhadap teman daripada terhadap pacar. Terhadap pacar? Ya karena teman nomor satu. Sahabat adalah segalanya. Berarti kalau temannya mau sama pacar A.A itu dikasihkan juga pacarnya? Ya enggak tuh. Yang. Oh. Enggak. Tapi kita harus bisa merasakan. Gitu. Karena sahabat itu kata Roma Irama juga. Mencari teman. Toret. Eh Toret. Mencari teman itu tidak mudah. Tidak mudah. Itu. Tapi teman yang setia dan seiman dan seagaman itu paling penting. Paling penting. Itu. Mencari terhura iya aku tanya. Terharu. Oh terharu. Bukan terhura. Makanya saya pengen tau siapa penyebar HUAK ini. Siapa ini penyebarnya harus dicari. Betul. Kita harus laporkan. Ke rumah makan. Eh. Ke kantor polisi atau rumah makan ke restoran. Gitu. Kantor polisi. Ayo kita cari. Ayo. Tapi kita harus disini aja. Disini aja. Ya karena ada yang mau kesini. Oke. Kita menunggu aja ya. Ya udah kita menunggu aja. Ya. Nih. Yang penting mas. Sekarang mas. Saya mau bilang ke si Ajun. Ya ah. Foto itu mohon. Bukannya Allah. Berarti kita harus menjelaskan aja ya. Kepada Ajun. Betul. Kalau kita memang tidak ada apa-apa. Tidak ada. Tidak ada hubungan sedikit pun. Walaupun saya niat ya nih. Niat ya. Tapi saya mah tidak. Tidak mau menghargai si Ajun. Eh Ajun. Gede ngedur niatnya itu mau. Tetap aduu. Terima kasih Tani. DATUIBU. Kamu guru, udah sananya iya kamu guru, kalau ini murusur dulu, bisa panjang murusur, mau gimana lagu? Nyi pengarah, kamu datang-datang langsung emak-emak kan gimana atuh? Mau bagaimana tidak ngamak atuh? Baru juga jadian deh, jadian sama siapa? Emang saya tau kamu tuh jadian sama, iya tau sama ayah jadian, terus gimana? Tiba-tiba kamu nyep, foto ini, foto ini, foto, foto kamu sendiri curu lagi di rumah. Sudah, sudah, jangan berteman. Betengkar, betengkar. Iya udah, baikan aja daripada ribut. Ngga bisa, mohon maaf, ini urusan laki-laki. Laki-laki sama laki-laki harus beres. Kamu berikan cewek, sandai dulu pergi. Saya tidak lera kamu melihat, aku terluka. Apanya yang terluka? Udah, udah. Ngga enak ini, ngga bisa, ngga bisa. Kamu pergi dulu. bisa dilerai ini harus dilerai nggak bisa nggak bisa ini udah nanti aku laporkan ke rumah maka eh tadi teman kantor polisi ya kamu keluar dulu ini keluar laki-laki kemurus ini urusan laki-laki Aduh ini susah ini tenang-laki bisa tenang ke bisa tenang gak ya 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 tenang dulu tarik nafas up-tahan kaki tuh tenang atuh harusnya tekak eh atuh bayar ke nah kenapa kamu tetep-tetep saya nggak enak jeng enggak enak kenapa lu ini kan kamu bareng kokoh-kokos bareng tahu makan bareng tahu uci baru tahu nyuci baju bareng tahu tiba-tiba kamu mencuri dari belakang dambaan hatiku mencuri siapa mencuri apa Ayang Andriani Ayang Andriani saya tidak mencuri dia kita makan tidak mencuri bagaimana bukti deng buktinya apa foto kamu romantis begini apaan mana fotonya ada di siapa di si Anton Astagfirullahaladzim Hai bertengkar tempat umum disitu hahaha pakai umum disana Pak kamu ini kalau bertengkar apa masalah di rumah bareng Pak di kamar bareng makan bareng mohon maaf nih Bapak bawa apa ini kamu nggak tahu kan saya tuh dari dulu koleksi napas hahaha suka habis napas di jalan Iya koleksi napas makanya sana nama ini ini baca napsu napas dulek hahaha sekoleksi duduk masalah apa sebetulnya Pak dia tiba-tiba perhatian Pak sama saya jangan deket disitu nanti akur sini nanti berantem Oh ya Sok masalahnya dulu kamu kamu ah kamu berjengot kamu ah kamu berjengot ya udah kamu dulu jadi begini tadi itu saya kan lagi kamu diam atuh gitu ya bisa dikkat cek lagi jelasin itu jelas jelas kalau gini orang lagi ngomong teh jadi saya lagi yang jelas ya lagi-lagi sama si ayang kamu bisa nggak diam jistik atuh ajong kamu diam dulu ya pagi itu gitu gitu ya iya iya jangan jangan jep set jenis ini deh sama itu sama si ayang lagi diam set jadi cek peh dong jep jepan wai atau maksudnya kan Gak tak apa-apa kamu jepsut jepsut Jepsutnya mah dari aku Kamu gak usah ikut Jadi pas begitu ini ngomong Saya gimana? Saya tuh lagi sama si Ayang ngobrol di taman Tiba-tiba si Ajung datang marah-marah Maksudnya gak usah pakai suara Kamu kebanyakan main calung ya Saya lagi sama si Ayang Ngobrol berdua Terus tiba-tiba si Ajung datang Langsung marah-marah Kenapa kamu ada hubungan Ada hubungan Bukan sedikit lagi Tiga kata Ini gak bisa lihat Ya betul-betul gak bisa lihat Buta mata, buta telinga Sedikit lagi Buta hejo Yang tadi Yang tadi Yang C Cinta Bukan yang buru buru Lima Betul Cemuru buta Cemuru buta Cukup Ya 2 juta rupiah Karena kamu Kenapa kamu bisa cemuru sama Yujeng? Yujeng ini kan temen kamu Pak Saya lagi jalan pak Jalan hati saya Sudah enak sama Ayang Tiba-tiba Ayang tuh punya siapa? Punya kamu Punya saya pak Baru pacaran pak Baru jadian pak Bukannya punya si Ogi Bukan? Bukan pak Bukan 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 Itu punya saya pak Tiba-tiba dateng penginformasi Hmm Sebuah foto Oke Jadi kamu pacaran Ya Terus kamu menerima foto Ada foto pak Foto sama siapa? Yujeng sama Ayang bermesraan Belum tentu Jun Belum Belum tentu Deket itu bisa aja Dia nge-pans sama dia Iya Kamu harus positif thinking Lagian kita kan teman Aku teman keribok Aku siapa? Teman karib Teman karib Teman karib Coba kamu kenapa cemut Nih harus diselesaikan Gini Jun Kalau urusan masalah foto Iya Masalah foto Kadang-kadang kan sosial media mah sekarang Banyak bisa yang di edit Tapi Tapi ini pak Terus sekarang tuh banyak penyebar-penyebar hoak Hoak-hoak Misalkan foto padahal mah gak ada apa-apa Tapi dikabarin ke kamu mah ada pak Ada hubungan Kamu jadi napsu Tapi masalahnya ini Ini dari teman dekat pak Iya Itu dia gak mungkin dong Kalau Ajun ngelakukan hal itu Dah sekarang mah gini aja Bagaimana kalau kita kekelurahan Ngapain pak Kelurahan Tiba-tiba kekelurahan Ngapain Diberesin secara kekeluargaan Sama pak lurah Iya dong Karena harta yang paling berharga Adalah kelurahan Keluarga 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 tuh pak Sekarang saya tanya sama kamu Kalau keluarga tanpa kartu keluarga Gimana Iya siapa Kartu keluarga dimana Kelurahan Kelurahan Kedoh persiapkan semuanya Nanti juga siapin minuman-minuman yang spesial buat beliau Ya Buat temu spesial Buat temu spesial Asep Piraku Namun edoh tuh bisa naik gaji Bener tuh Enggak Sama Edoh Ada gak sama ada artinya Edoh itu apa edoh? E D Dari dulu mampas sana O O cantiknya edoh H Hanya Allah yang tahu mulai edoh gelis Udah 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 siapin sana Oke nanti pokoknya nanti kalau datang tamu Jangan sampai gak disungguhin Aduh Hese ya Iya Begap Begap Pekawai Mereka Jika kia Ayat 12 Ayat 12 Langsung Udah di rongsen Setruk Eh Sehari-hari Bukannya beres-beres Malah Daang Sapepoy Eh Lain kunaan Masalah Namun Iya Nanti kepala stasiun TPI Yang datang kesini Saya akan menanyakan masalah dunia Medsos Media sosial Karena apa Sekarang itu Hock itu dimana-mana Banyak Hock itu menerpa semua kalangan Millenial dan remaja Sehingga ini otaknya itu jadi terbalik Ya Eh Yang tadinya otak disini Kadang-kadang otak jadi disini Ya Gitu Eh Eh Kutulan Kalo kesini Gimana Sehat Sehat Lu cuma main salaman aja Loh Silaturahmi itu penting Iya Bukan masalah Itu Kenapa saya ke kelurahan Kok kelurahan dibongkar emang Mana kelurahan mana Di sebelah sana Emang mau ngapain ke kelurahan Mau ketemu sama Pak Kepala stasiun Pak Asep Iya Ngapain ke kelurahan kalo mau ketemu sama Kepala stasiun TPRI Ya ke TPRI dong Ya tadi saya udah ke TPRI malahan ke rumahnya Pak Asep Terus Saya tanya Ini rumah Pak Asep Iya Pak Asep siapa? Pak Asep true nak Salah Ya salah Namanya juga udah salah Ya itu makanya ini saya lagi kejelasin Terus saya ke kelurahan Katanya Pak Asep mah lagi ke kelurahan Kata yang punya rumah Saya ke kelurahan Kenapa begitu Saya ke kelurahan Kelurahannya gak ada Makanya saya ke KPK Ngogi Kelurahannya udah gak ada Gak ada Kok bisa begitu kelurahan bisa gak ada Katanya kelurahannya ngahiang bersama prajurit-prajuritnya Gitu Kayak pajajaran aja kamu Itu dia makanya Pokoknya gini Saya juga gak denger-dengar tuh Anak buah kamu ini sekarang sudah diterpa dengan yang namanya media sosial Itu justru Saya juga mau minta penjelasannya Supaya biar saya nanti bisa menjelaskan sama anak-anak Gitu Soalnya begini Le Kalo misalkan dunia media sosial kamu tau gak Artis sekarang yang lagi populer Siapa? Yang nikah sama Natali Yang mana? Yang nikah sama Natali Horstner Oh iya Oh itu kan banyak orang yang ngomongin ini ngomongin ini Padahal aslinya enggak Ah dong di denger lah Asli Jadi yang namanya media sosial kalo misalkan kita gak bisa apa Menyaringnya Bijak Bijak dalam mempergunakan media itu bisa bahaya Le Ya kitanya aja kalo menurut gue mah kitanya aja yang harus bisa menyaring hal itu Kan belum tentu orang yang nyinyir di media sosial itu belum tentu mereka tuh memakai hati Ini siapa tau dia cuma cengengesan becana santai aja Tapi kan tanggapannya yang luar biasa loh Yang apa-apa kan yang nanggapi orang lain bukan kita Ya mudah-mudahan akhirnya Pak Kapsta bisa habis hadir disini Tapi saya ini muat gak? Ini soalnya kan kepala stasiun Pak Kapsta itu tidak berarti dia itu karena stasiun besar badannya Saya kirain kepala stasiun kepalanya bawa stasiun Enggak bukan Bukan ada dalam kepala stasiun kepalanya segede stasiun Saya udah kaget Kepalanya kecil cuman pemikirannya yang besar Boleh boleh lah nanti saya mau ngobrol-ngobrol soalnya Lagi dimana Pak Kapstanya Di jalan Oh di jalan Iya udah saya telepon juga Udah kenal deket sama Wow Sama Ajun maksudnya Enggak sama Sama Kapsta Oh iya Udah deket Kalau sama si Ajun ya udah kenal dari dulu juga Iya 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 itu kan temen kamu Emang begitu suka begitu Kadang-kadang suka Yang satu iri Yang satu dengki Iya Kadang-kadang yang ini Apa Macem-macem Yang ini enggak Begitu aja Jadi cemuru Si Ogi itu cemuru Eh si Ogi Eh Ajun Ajun Si Ajun Si Ajun Iya saya juga Saya lihat tuh Bener gak si Ajun itu kadang-kadang suka bertengkar juga tuh di Banyaran Itu dia Makanya saya juga bingung Kenapa si Ajun pacaran sama si Ayang Padahal kan si Ajun mah punya istri di Banyaran Iya Maaf Pak Kita lagi nunggu Pak Kepsek mau ketemu Eh eh Ini Pak Kepsta itu ini Maaf Pak Maaf Pak Maaf Pak Bukan Pak Kepsek Kepsta Itu singkatan Kep itu kepala Stasiun Iya Tau Saya juga tahu Saya juga tahu Saya kira ini kepala sekolah tadi Maaf maaf Silahkan 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 Pak Ini kafenya punya Augi Pak KPSM di Jakarta Iya Pluitnya gak dibawa Pak Itu mah kepala masinis Yang pakai pluit mah Ini kepala stasiun Iya Kepala stasiun Kadang-kadang bener kadang-kadang salah Iya bukan apa-apa Harus banyak humor sama Bapak Kepsta Ah berarti Pak Kepsta ini Kepala stasiun Berarti Tahu tentang Masalah penayangan dan yang lain-lain ya Pak ya Nah ini ada berita nih Pak nih Bukan berita lah Jadi temen saya Ini ribut Iya Gara-gara ada foto Nah saya bilang Nantilah saya tanyain dulu Ini takutnya Salah Gitu Nah menurut Bapak nih masalah hoax nih Kita berbicara masalah hoax Kira-kira bagaimana caranya Supaya hoax itu bisa berkurang di kalangan masyarakat Ini kan lagi gencar-gencarnya hoax itu Gini-gini masalah hoax ini ya Kang Sule dan Kang Ogi Memang Bahaya hoax ini luar biasa sebenarnya Ini menjadi pembunuhan karakter Seseorang ya Apabila dibiarkan terus-menerus Jadi Kita harus bijak menyikapi Apa namanya Berita-berita Terutama di medsos ya Memang berita medsos itu Ada juga betulin juga Tapi Tidak Tidak kurang juga yang Kurang betul yang Kurang benar gitu kan Jadi kita harus Bijak menyikapinya gitu Jadi sharing Saring sebelum sharing Ya Disaring dulu gitu kan Ditelah dulu Istilahnya tabayun dulu lah Apabila menerima Apa namanya Kabar Atau berita Ataupun Foto-foto seperti yang Tadi Kang Sule sampaikan Duh Kita lihat dulu cross check Cek and resek dulu Apakah betul ini Apa namanya Foto kita gitu kan Kan foto itu bisa direkayasa sekarang Duh Ya bisa di Apa namanya Kang Sule bisa disandingkan dengan Perempuan misalnya Padahal Tidak pernah ketemu Ya kan seperti itu lah Kenal juga enggak kan gitu Kenal pun tidak Seperti itu Ini juga Pak banyak sekali ya Hock-hock yang menimpa ke saya Terutama ya Jadi menuliskan bahwa Saya tuh mirip dengan Rizky Bilar Saya enggak nerima Kenapa emang Ya jauh lah Itu Enggak ini Tadi bisa ada sharing ada sharing Iya Sharing ada sharing gitu kan Urusannya Cuman begini Pak Ini kebanyakan masyarakat itu Sekarang itu Tidak bisa Apa Cepet tanggap saja Kadang-kadang yang seperti begini Dia cepat dicerna kan gitu Itu permasalahannya Kira-kira apa Pak di masyarakat itu Ya Jadi sharing dulu Kemudian di sharing ya Ya Kita kan bisa Nah memang disitu Masalahnya ada kadang-kadang Tingkat pendidikan juga Kang Sule Yang menentukan ketika kita Apa namanya menyikapi suatu Berita-berita itu Tapi saya pikir Masyarakat sekarang sudah mulai Lebih cerdas lagi ya Menyikapi berita-berita hoax itu Sudah mulai lagi Apa namanya Apa namanya Disaring dulu Ditelaah dulu Tabayun dulu gitu kan Jadi sekarang sudah mulailah Masyarakat itu dengan gencarnya berita-berita hoax itu Kita juga lebih hati-hati lagi Betul Ya tadi seperti Kang Sule sampaikan Misalnya Kang disandingkan dengan seseorang Padahal pernah Ketemu juga tidak pernah Kang Ogi juga seperti itu gitu kan Mungkin lah caption yang bukan-bukan Nah seperti itu gitu Ya udah Pagi Ini mah kan udah jelas nih Artinya harus sharing dulu ya Sharing dulu Terus di sharing Terus sharing Supaya tidak terjadi hal itu Saring dulu baru di sharing gitu kan Mudah-mudahan Anak-anak juga mengerti Nanti kita mungkin akan jelaskan juga nih Karena ini memang teman-teman Sule nih Yang memang bertengkar Karena ada hoax itu Pak Berarti tabayun itu ya Pak Tabayun Dulu-dulu ini yang benarnya Itu ya Pak ya Tapi bagusnya Anak buah kamu itu siapa Yang bertengkar itu Suruh ke sini Lek Biar paham nih Lek Waduh dia lagi Masalahnya biar paham Biar ngerti Jadi Yuseng sama Ajun itu Yang bertengkar itu Suruh ke sini Biar dia nggak cepet anggap kan gitu Aduh gimana ya Tadi dia tuh mau jalan-jalan ke Israel katanya Ntar juga kesinilah Ntar siap angin lah Aduh abud Jun Ini ngomong-ngomong nih Pak ya Geng Nah Ntar dulu Iya iya Maun Maun maafak Nih Eh bentar dulu Ini nafas tinggal lah Oh iya Makasih Nanti kamu kebebasan itu Lek Koleksi nafas lagi Koleksi apa Koleksi nafas dari tahun 1817 ini Saya mau kulir Ya udah kebayang Bapak ini ngajak ke kelurahan gimana Gak ada Eh cucu saya juga salah Kelurahan Bapaknya ada di sini Oh iya Nih nih ngomong-ngomong Ini Pak tadi yang kalian bertengkar Itu bertengkar kenapa coba Karena bisa bertengkar begitu Ini Pak Ini Pak Sebetulnya saya itu tadi terima foto Terus tiba-tiba kan foto saya itu gak enak Pak Gitu Malu Malu ada Bapak Satu-satu ngomongnya yang teratur hidupnya Dulu Dulu Kamu Juna Jangan-jangan nunjuk juga bareng kamu ya Awal jangan sampai keluar as bareng Iya Iya Pak Itu Pak Jadi begini Pak Saya itu Mohon maaf nih Baru pacaran sama pacar saya Pak Iya Kemudian Setelah itu saya tiba-tiba menerima foto Pak Dari temen saya Bawasanya Ini temen saya pacaran juga sama temen saya Gitu sama pacar saya Pak Saya tidak merasa Pak Nah ini bohong kan Pak Ya Belum tentu saya gak bohong Oh iya Beres Pak Ini tuh Pak Tadi saya sudah jelasin ke Kang Ogi dan Kang Sule Iya Pak Ketika kita menerima ya Berita Atau gambar Berbentuk gambar Atau perkataan juga gitu Kita harus tambahin dulu Kita harus telah dulu Kita harus taring dulu gitu kan Kita harus Apa namanya Lihat dulu siapa yang memberikan berita itu Gitu kan Betul Kita cek and recek dulu gitu kan Jadi jangan langsung percaya Baik itu dari mensos Dari temen Dari Dari media sosial yang lain IG Twitter Semualah Facebook dan sebagainya Kita harus Waspada dulu ya Kita harus sharing dulu Sebelum di sharing ke temen-temen yang lain Karena disitu Kadang-kadang mengandung Berita hoax Berita hoax itu bahaya Kang Oh iya Itu sudah memasuki wilayah kriminal itu Aduh Bisa Bisa kena undang-undang IT Itu jadinya Tadi juga saya mau dipukulin Pak Gara-gara itu Kamu harus cek dan recek dulu Ya yang namanya emosi ya Pak ya Ya Atau pacar sendiri kan Tiba-tiba Tiba-tiba Kamu itu kan dapat foto dari siapa Dari temen saya juga Pak Coba telusuri nanti Kita telusuri nih ya Temennya itu bener apa enggak Itu dapat foto dari mana Sekarang gini aja Pak Ugi Saya mau bawa dulu temen-temen Saya nanti mau tanyain dulu Sama siapa yang pertama kali menyebarkan itu Kita akan tabayun dulu sesuai apa yang diperintahkan oleh Bapak Bapak Kepala Stasiun ini Saya pamit dulu Pak Karena kebetulan koleksi napas saya udah mau habis Ya Bapak juga terima kasih Pak 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 Oke Atur-aturnya Jadi sebetulnya gimana sih Kamu tuh lagi jalan yang sebetulnya tuh sama siapa sih? Jalan yang sebetulnya ya jalan ke yang lurus Jalan ke yang jalan benar Bukan jalan seperti itu Kamu sekarang lagi punya hubungan sama siapa sebetulnya Kalau ayang mah sekarang pokoknya lagi pengen jalan sendiri aja Lah kenapa emangnya? Pokoknya ayang itu lagi trauma lagi pengen sendiri Enggak mau punya hubungan sama siapa 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 Itu tuh gak boleh Kalau misalkan trauma itu jangan berkelanjutan Berkelamaan Jangan terlalu lama Kenapa? Ya sampai nanti Tau kan nanti misalkan jomblo Itu gak bisa dapat pasangan Kalau misalkan itu kena kutukan itu Gimana kalau misalkan aku juga kan lagi sendiri nih sekarang nih Nah terus Gimana kalau Ya Tau lah Kita Coba aja dulu Coba apa? Coba apa? Jangan coba-coba Ini ceritanya aku lagi Ceritanya aku lagi nembak kamu nih Oh nembak? Ya Aduh mana penembaknya? Ya kan kalau nembak itu gak harus gini Dor Gak gitu Jadi Aku akan mengungkapkan perasaan aku ke kamu Jadi Sebetulnya aku ini Dari pertama lihat kamu itu udah Jatuh cinta gitu Oh gitu Iya Tapi AA Ayangnya belum mau ada hubungan sama siapa siapa Gimana kalau AA berhubungan Hubungan sama arus listrik aja? Atau kesetrum Jangan dong Ini kalau misalkan Contoh ya Kamu itu kalau Dalam satu minggu itu hari apa yang kamu suka? Dalam satu minggu hari apa yang disuka hari Senin? Kenapa hari Senin? Ya Suka-suka aku dong Kau nanya lagi Kalau aku mah Kalau Kalau aku mah Aku mah hari Sabtu Oh gitu Kenapa AA hari Sabtu? Karena kamu Sabtu-sabtunya yang ada di Piterapun AA Itu mah Sabtu-sabtunya AA 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 Boleh Ayang mau terima cinta AA Anto Iya Tapi dengan satu syarat Apa syaratnya? Bikin seribu candi Wow Itu mah tuh Pnung bonoboso dong Ini mah enggak kita Pokoknya mah kita cobain aja dulu Kita hubungan biasa dulu Ya istilahnya kita coba jalani aja dulu Nanti juga Kita kalau sudah Ada rasa Toh kita akan jadi jodoh juga Oh gitu Terus kalau misalnya kita nanti jadian Kita udah jadian gitu ya AA Anton mau ngajak ayang kemana? Wah kemana pun Kalau misalkan ayang mau pergi kemana Pokoknya aku ikut Kalau misalnya mau makan malamnya di Hongkong? Ayo Ayo Dianter ke Hongkong Oh gitu Aku nganter aja Nganter aja Ya Kalau misalnya balik lagi makan sorenya gitu juga? Iya Pokoknya mah ayang kemana aku ikut Pokoknya mah Karena aku kalau misalkan Patung AA itu patung Ada patung Atau celengan Patung enggak apa-apa Patung enggak apa-apa Udah lah pokoknya mah Nah Gimana kalau sekarang mah Udah kita respi aja Kita hubungan Kita pacaran Gimana Mereka lagi apa Jun? Eh Kalau misalnya Kita jadian Yaudah berarti ayang minta Direncemin AA direncemin Ya nggak apa-apa Nanti aku rencemin sama Pak Nenge Jangan Pokoknya mah rencemin sama yang Kuning-kuning AA Jangan yang merah-merah Gitu Pak Jangan ribut Iya Ada yang ngintip Pak Ngintip itu di belakang Iya Kalau ke depan matu kan saya lihat Hehehe Saya memang normal Mau nyari depan Masa saya main belakang Hehehe Hehehe Jangan ribut Jangan ribut Kalau itu kan sudah biasa Iya Kalau orang ketahuan Nah nggak biasa Berarti kalau Biasa aja Hehehe Tapi kan nggak ada emosinya Harus kaget Oke Nah disini kita beresin Kita ketahuan Itu pacar kamu Iya Dari situ Oke Informasi awal dari siapa? Potok Potok Siapa yang? Potok Tenang Potok 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 Dari dia? Dia Berarti yang salah? Nanti dulu Nanti dulu Nanti dulu Nggak tau Ini Berfoto berdua sama ayang Berdua? Fotonya dari dia Berarti informasi yang tadi salah? Dari sini Fotonya Dari dia? Iya Berarti dia yang menyebar kemoto itu? Dia Hehehe 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 Ini Ini fotonya dari sini Aduh aku kirain dari orang lain Bukan Ini kan kakak saya Hehehe Hehehe Gimana sih ya? Tari kita Kita pada takut Tari gitu Kamu gimana? Ngirimin Foto-foto Siapa yang foto? Saya Sebetulnya Saya Saya tuh Punya foto dia Terus Kenapa ada foto bareng sama dia? Foto bareng? Ya waktu itu Dia juga Jeng Coba Lihat baju kamu Saya foto juga Oh nggak mudah Emang aku tadi nggak ngintip Kamu rayu-rayu Aku ini adalah Hari Sabtu Sabtu-sabtunya Ayo 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 Nah pak Sekarang sudah ketahui Pertawan Pertawan Berarti Lu suka sama dia Bikin foto Berita hoax Menghancurkan pas Pasangan Si Ajun Iya Itu Akhirnya berantem sama si Ujeng Akhirnya berantem sama temen Tahan Tahan dulu Tahan dulu Hei Pisahin malah Jangan main kekerasan Jangan main kekerasan Saya ambil tinggi Kukulin tadi pak Sabar 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 Pandang saya Pandang 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 saya Ya ini pak Tolonglah Nggak bisa dong Ya tolong Jadi gimana kalau udah begini Ini uang atau apa ya? Emang kenapa pak? Uang kok ngebul Sudah berarti kamu salah Kamu Ya Kamu menghancurkan Hubungan Hubungan antara Saya Dajun dan juga Ayang Hubungan sahabat juga Iya Tapi dia Kamu kenapa mau sama sama dia Ya tapi kan saya yang mau Tapi dia nya enggak kan? Ya kalau enggak ngapain kamu paksa? Mau dikemanain alay Mikir Kamu ini Gak boleh gak boleh Sudah Ini salah Kamu tuh mau masuk polisi lagi Enggak Enggak Bikin masalah terus Udah Udah ketahuan Sekarang gini aja Minta maaf Ya siapa yang harus minta maaf pak? Ya udahlah Ya kan? Udah saya Siapa yang harus minta maaf? Ada yang mau minta maaf Udah kalau salah Harus berangi minta maaf Akui bener nggak? Enggak Bentar dulu Ada band Nah Ini Sudah jelas? Jelas Sekarang yang salah adalah Ini Jadi nyalahin saya Oh iya Coba kalau bapak gak bikin program ini Kenapa kamu salah? Coba bagaimana pertanyaan Nah udah ketahuan Bawgi? Ini yang nyebar tadi kan si Anto Nih Udah ketahuan kan? Jangan main suap-suap Awas Tadi saya intip-intip Tadi kamu menerima suap Rapid Tadi misalnya gak suap Gak boleh dong Gak boleh main suap-suapan Kamu kenapa nyebarin hok itu? Koto-koto disebarin Ya biar Udah Tadi udah jelasin sama saya Dia suka sama ini Ininya enggak Kamu gak tahu Ini siapa? Hah? Kamu suka sama dia? Tidak Namun kita tukar rejeksi Allah Isya Gak boleh kamu Gak boleh Tukar-tukar ma Gak boleh ini Kasian Kang Yayan Coba Ya kan? Yang Jatika Yang Jatika kan Pak ini? Bukan ya yang Ruyan Ya ya Bencari Udah Kamu salaman 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 Minta maaf ini Minta maaf Sini Sini Jangan lama-lama Tidak Nah Nah Itu Hahaha Aku tahu deh Kamu kenapa? Siapa? Ya biar kebersamaan Ya kan? Apa itu salaman jangan Tidak Tidak Kamu jangan bersedih Kamu jangan ngejar-ngejar ini pacar orang lain Kan kamu udah bilang Udah gak mau Bermain Ya Ya Pokoknya sekarang kamu harus senang hati kamu Ya Biar senang hati kamu Nyanyi coba nyanyi Nah udah gitu sekarang mah udah Ya Biar senang Biar bahagia Ya Juuu